PO, purchase order, surat pesanan, adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli. Apa saja yang ada di dalam surat PO itu? Dan bagaimana kita memberikan konfirmasi atas PO itu? Ikuti sesi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali ke mata kuliah writing business letter. Business correspondent, korespondensi di dalam bisnis. Di sesi sebelumnya, tentu Anda sudah belajar mengenai apa itu inquiry letter. Dan di sesi sebelumnya juga, kita sudah belajar mengenai apa itu surat penawaran. Offering letter. Apa yang nanti kita sampaikan di sesi ini, silakan Anda ikuti. Dan seperti biasa, sebelum saya memulai lebih lanjut, saya akan mengutip statement dari Bob Sadino, pengusaha nyentri kita. Apa itu? Orang goblok itu tidak banyak mikir. Yang penting terus melangkah. Orang pintar itu kebanyakan mikir, akibatnya tidak pernah melangkah. Ini sangat terkait dengan keputusan di dalam bisnis. Jadi dianggap kalau orang-orang yang pintar, itu akan terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak mikir. Sehingga malah tidak melangkah. Sedangkan kalau orang-orang yang tidak terlalu pintar, maka dia tidak banyak mikir, maka dia segera melangkah. Kira-kira itu pelajaran yang disampaikan oleh Bob Sadino, pengusaha nyentri kita. Oke, masuk ke sesi ke-8. Kita akan membahas mengenai surat pesanan, mengenai purchase order. Sesi sebelumnya kita bicara mengenai penjual yang memberikan penawaran kepada pembeli, calon pembeli. Bila mana calon pembeli tersebut tertarik, maka dia akan memberikan surat pesanan kepada penjual. Oke? Jadi kalau di sesi sebelumnya kita belajar mengenai surat penawaran, offering letter, kita masuk ke tahap berikutnya, ganti pembeli yang memberikan surat pesanan kepada penjual. Apa saja isinya? Jadi jika sebuah perusahaan itu tertarik untuk membeli produk atau jasa dari perusahaan orang lain, entah ketertarikannya itu bersumber dari surat penawaran sebelumnya, ataupun gara-gara lihat iklan, ataupun gara-gara referensi dari orang lain, ataupun gara-gara melihat produk yang langsung, maka tindak lanjut dari ketertarikannya itu, kalau perusahaan itu akan membeli produk atau jasa itu, maka perusahaan tersebut akan mengirimkan sebuah surat pesanan, atau purchase order, di mana surat pesanan itu adalah sebuah dokumen yang dibuat oleh pembeli untuk menunjukkan barang yang ingin dibeli dari banyak penjual. Jadi misalkan rumah sakit Anda pengen beli mobil ambulan, kisah pertama, misalkan keinginan membeli itu dimulai dari surat penawaran, seperti yang pernah kita bahas di sesi sebelumnya. Jadi dapat surat penawaran dari toko mobil, berikutnya adalah rumah sakit membuat surat pesanan. Jadi rumah sakit membeli barang yang ingin dibeli dari pihak penjual, atau rumah sakit tersebut diawali melihat iklan di TV, di internet, atau di Baliho-Baliho Pengel Jalan, sehingga pengen beli kendaraan. Maka itu dituangkan dalam sebuah surat pesanan. Nah, surat pesanan artinya merupakan kontrak yang membentuk kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pihak pembeli. Jadi kalau sudah ada PO itu, sesungguhnya itu adalah kontrak kedua belah pihak. Barangnya yang mau dibeli merek apa, tipenya apa, kapasitasnya seperti apa, garansinya seperti apa, harganya seperti apa, diskonnya seperti apa. PO itu sudah mengikat kedua belah pihak. Karena itu sudah merupakan kontrak kesepakatan antara pembeli dan penjual. Kenapa harus membuat PO? Karena kalau lisan saja, itu bisa jadi salah satu pihak akan melakukan buan prestasi, melakukan, katakanlah, tidak menepati janjinya. Makanya dengan PO itu menjadi sebuah kontrak tertulis, kesepakatan tertulis antara penjual dan pembeli. PO ini atau surat pesanan ini berasal dari pembeli dan dikirim kepada penjual. Jadi yang bikin adalah pembelinya. Jelas ya? Nah, fungsi PO atau fungsi surat pesanan adalah untuk memesan barang dari penjual atau pemasok dengan menggunakan PO rasanya agak rumit secara administrasi. Namun, dengan adanya PO ini, pesanan pembelian dengan PO ini akan memberikan rasa aman dari tindakan buan prestasi yang tadi saya sampaikan. dari tindakan penipuan, dari tindakan yang tidak sesuai kesepakatan. Dan adanya surat pesanan ini juga menjadi unsur pengaman ketersediaan bahan dengan harga yang diinginkan. Jadi Anda bayangkan, misalkan menjelang lebaran, harga bahan makanan naik turun. Tapi jika Anda sebagai pembeli, Anda sudah kirim PO kepada penjual dan mereka sudah sepakat dengan PO itu, artinya, bagaimanapun harga itu naik turun, fluktuasi, maka karena sudah ada PO, itu sudah terikat kontrak. Harga sudah tidak berubah. Lalu juga, buat Anda sebagai pembeli, dengan Anda kirim PO itu, meskipun saya sampaikan di awal bahwa kok bikin rumit sih gitu ya. Tapi, ini akan mengamankan ketersediaan barang. Dengan Anda sudah kirim PO, artinya, penjual sudah mengalokasikan barang untuk Anda. Mau lebaran, saya kirim PO minyak goreng, misalkan. Artinya, si penjual minyak goreng itu, karena sudah terima PO dari kita, dia seharusnya sudah langsung mengalokasikan. Karena sekali lagi, PO itu adalah kontrak antara penjual dan pembeli. Jadi, fungsi PO yang pertama adalah meminimalisasi kesalahan pemesaran. Dengan adanya PO yang tertulis, maka, pembeli dapat mencantumkan identitas bisnis atau perusahaannya, sehingga menutup kemungkinan terjadinya salah pesan atau barang yang tidak sesuai dengan dipesan. Sekali lagi, kalau pesaran hanya berupa lisan, sangat mungkin terjadi kesalahan antara penjual dan membeli. Entah karena lupa, entah karena sengaja, gitu ya. Kalau secara lisan itu tidak ada bukti otentik. Makanya, dengan adanya PO, itu sebagai bukti otentik kedua pelah pihak, baik penjual maupun pembeli, sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman pemesanan. Fungsi kedua adalah memberikan informasi secara terperinci. Karena apa? Si pembeli menginformasikan dengan detail apa saja dari barang yang akan dipesan. Contohnya, nama produknya apa? Merknya apa? Harganya apa? Jumlah yang akan dibeli berapa? Ataupun informasi lain yang terkait dengan produk tersebut. Jadi, sekali lagi, dengan informasi yang terperinci, maka akan berkaitan dengan fungsi yang pertama, mengurangi atau meminimalisasi kemungkinan kesalahpahaman atau kesalahan data antara penjual dengan pembeli. Lalu, fungsi berikutnya adalah transaksi berjalan lebih akurat. Karena apa? Karena pembeli menuliskan nama produsen atau pemasoknya di dalam surat pesanannya. Berikutnya adalah tracking atau penelusuran. Penelusuran pesanan menjadi lebih mudah. Dengan adanya surat PO, maka penelusuran pesanan menjadi lebih mudah. Jadi, PO nomor sekian itu barangnya sudah dikirim atau belum ya. Seperti yang sering Anda lakukan pada saat penjualan online, maka Anda juga dengan mudah menelusuri atau melakukan tracking atas barang-barang yang Anda beli. Karena Anda melakukan pemesanan kepada pembeli Anda. Begitu Anda dapat nomor pesanannya, maka Anda dengan mudah menelusuri pesanan Anda. Berikutnya adalah memudahkan penjual dalam memproses pesanan. PO yang berisi perincian pesanan dari pembeli, maka akan mempermudah penjual dalam memproses pesanan. Bagaimana, kapan pengirimannya, metode pembayarannya, dan segala macamnya. Jadi, dengan adanya PO itu juga mudah buat si pemasok atau si penjual untuk menelusuri apakah pesanan-pesanan yang mereka terima itu sudah diselesaikan atau belum. Jadi, tracking untuk kedua pelah pihak. Pembeli juga mudah, penjual juga lebih mudah. Berikutnya adalah aspek-aspek dalam PO, dalam purchase order, dalam surat pesanan. Sekali lagi, surat pesanan adalah sebuah surat permintaan barang dengan jumlah dan harga yang dicantumkan oleh pembeli. Jadi, pembeli ingin membeli barang dengan jumlah berapa, harga berapa, semua sudah dicantumkan dalam surat pesanan. Nah, apa saja komponen-komponen yang ada di dalam surat pesanan? Satu adalah detail perusahaan yang terlibat. Perusahaan penjual maupun perusahaan pembeli. Tanggal pesan. Karena kita cantumkan tanggal pesan, maka kita akan tahu kalau batas waktu pengirimannya kapan. Karena biasanya setiap perusahaan ada SOP pesanan dikirim setelah sekian hari dari tanggal pesanan. Nama produk jelas. Jadi, dengan pencantuman nama produk, maka kedua belah pihak menjadi minim risiko kesalahan. Jumlah barang jelas, harga, termin pembayarannya, mau cash atau kredit, ketentuan tambahannya, apakah ada diskonnya, bagaimana after sale service-nya, atau garansinya, semua tercantum dalam PO. Ini adalah komponen-komponen dalam PO. dan ini adalah contoh format PO, contoh surat pesanan. Saya tidak lengkap pada saat memotong memotong apa format ini. Seharusnya di atas ada kop surat dari perusahaan pembeli. Ada perusahaan pembeli. Jadi, kalau rumah sakit membeli mobil, berarti ini kop suratnya rumah sakit, membuat surat pesanan atau purchase order. Di bawahnya ada nomer, jadi nomer PO. Seperti yang tadi saya sampaikan di atas, dengan adanya nomer PO, maka mudah untuk melakukan tracking. Ada tanggal sebenarnya. Berikutnya ada tanggal dan nomer PO. dengan adanya tanggal seminta maaf, nomer PO di atas. Ini reference number adalah kalau misalkan itu ada penawaran dari penjual, maka kita cantumkan PO yang kita susun ini, PO yang kita kirimkan ini merujuk kepada penawaran dari penjual nomer berapa. Jadi, nomer PO tetap di atas ini. di sini cukup tanggalnya saja, reference number jika ini merujuk kepada sebuah surat penawaran. jadi, ini adalah format PO di mana di sini adalah identitas penjual. Identitas penjual. si rumah sakit itu menyusun PO kepada penjualnya. Toko kendaraan apa. Alamatnya di mana. Seperti itu. Lalu, di dalam PO ada beberapa kolom-kolom. Kolom yang pertama adalah kolom nomer mestinya. Kalau lebih dari satu. Kolom kedua adalah nama barang dan spesifikasi teknis. Jadi, misalkan kita mau pesen sebuah kendaraan. Mobil ambulan merk apa, tipe apa, segala macam. Yang kita pesen jumlah barangnya berapa, harga barangnya berapa. Seperti itu. Ada penjumlahannya dan terakhir adalah tanda tangan perusahaan yang memesan barang atau memesan jasa itu. Kalau dalam konteks contoh tadi, berarti rumah sakit. Nah, ada beberapa perusahaan yang menjalankan SOP dengan memberikan surat konfirmasi order atau konfirmasi order. Jadi, setelah pembeli tertarik untuk membeli barang, maka pembeli akan mengirim surat pesanan atau purchase order. Berikutnya, ada beberapa perusahaan yang akan memberikan balasan dari PO tadi menggunakan format surat konfirmasi order. Jadi, bikin surat lagi. Bikin surat lagi. Jadi, surat ini adalah merupakan konfirmasi ataupun balasan dari surat pesanan yang diterima dari pembeli. Bisa diartikan sebagai penegasan kesepakatan dari surat pesanan yang diterima oleh pembeli. Dalam prakteknya, ini saya memberikan, penting untuk saya sampaikan bahwa ini bukan hal yang bagus, karena konfirmasi order ini tidak selalu dibikin oleh pihak penjual. Dalam banyak kasus adalah pihak penjual cukup memberikan catatan pada PO. Jadi, saya ulang pertama kali toko kendaraan mengirimkan surat penawaran kepada rumah sakit. Si rumah sakit tertarik bahkan mereka membuat PO surat pesanan dikirimkan kepada toko kendaraan. Ada perusahaan yang memberikan balasan surat pesanan itu sehingga toko kendaraan membuat surat konfirmasi order. Tapi ada juga yang tidak membuat surat konfirmasi order, tapi cukup melakukan tanda tangan dari PO yang dia terima. Jadi, toko kendaraan itu tidak bikin surat konfirmasi order, tapi PO yang diterima dari rumah sakit itu cukup diberikan catatan oke ditanda tangani oleh pimpinan toko kendaraan di stempel itu artinya juga sudah sebagai konfirmasi. jadi ini bukan hal baku tapi ada perusahaan menjalankan SOP ini ada juga yang tidak menjalankan tapi dua-duanya sama-sama benarnya ya jadi jadi begitu si toko kendaraan terima PO dari rumah sakit maka dia akan memberikan catatan misalkan yang diminta semula mobil ambulannya yang 1000 cc karena stok mobil yang 1000 cc tidak ada maka dia berikan catatan saja di PO yang dari rumah sakit bahwa ambulan 1000 cc tidak tersedia yang tersedia adalah 1200 cc misalkan jadi polanya seperti itu saja demikian terkait dengan surat pesanan ataupun proses order dan sedikit tambahan mengenai surat konfirmasi order atau confirmation order jika ada masukan pertanyaan silakan anda tuliskan di dalam kolom komentar ataupun anda hubungi saya langsung melalui WA terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.